Nusa Online Wajibkah umat Islam mengikuti salah satu dari empat mashab? Jawabannya Pada masa sekarang, hukumnya wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mashab yang tersohor, dan aliran mashabnya telah dikodifikasikan, mudawan. Empat mashab itu adalah 1. Imam Abu Hanifah Al-Nuhman bin Sabit, lahir Kufah 80-150 Hijriah 2. Imam Malik bin Anas bin Malik, lahir Madinah 70-179 Hijriah 3. Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi, lahir 150-204 Hijriah 4. Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164-241 Hijriah Keterangan Kitab Al-Mizan Al-Sya'rani Fatawi Kubro dan Mihaya Tusul Jika Tuanku Yang Mulia Ali Al-Khawas Rodiyaluhu Anhu ditanya oleh seseorang tentang mengikuti mashab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata, Anda harus mengikuti suatu mashab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama karena khawatir terjatuh pada kesalahan atau kesesatan. Dan ia harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang lain saat ini. Di dalam Kitab Al-Fatawi Al-Kubro, Bab Al-Kodoi, Jus 4 Dijelaskan Sesungguhnya bertaklit mengikuti suatu mashab itu, tertentu kepada Imam yang 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Karena mashab-mashab mereka telah tersebar luas, sehingga nampak luas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum berbeda dengan mashab-mashab yang lain. Jadi, kesimpulannya, agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, ikutilah salah satu-empat Imam mashab ini, jangan mengikuti lainnya. Terima kasih telah menonton!